Intro Diketahui Ustadz Subeki Al-Bukhari dekat dengan Lesti Kejora dan Rizki Bilar setelah ketiganya didapuk untuk menjadi pengisi acara religi Ustadz Subeki juga diketahui diundang dan menjadi pembicara di acara pernikahan pasangan yang dijuluki dengan nama Lesnar tersebut Kini beredar sebuah video berisi pengakuan Ustadz Subeki Al-Bukhari soal Lesti Kejora ternyata Ustadz Subeki Al-Bukhari sempat berniat menjodohkan Lesti Kejora dengan putranya Lesti Kejora sendiri sempat dikabarkan banyak yang mendekati hingga ingin menikahinya termasuk Ustadz Subeki Al-Bukhari yang ingin menjodohkannya dengan sang putra Awalnya Lesti itu mau saya jodohin sama anak saya ujar Ustadz Subeki Ia awalnya tanya aja dedik lanjutnya namun perjodohan tersebut urung dilakukan melihat Lesti Kejora terjodoh dengan Rizki Bilar Menurut Ustadz Subeki Al-Bukhari Rizki Bilar dan Lesti Kejora begitu cocok Mereka datang dari background yang sama yakni artis Bahkan Ustadz Subeki Al-Bukhari juga menyoroti rezeki Rizki Bilar yang begitu luar biasa saat ini Dan saya lihat dia sekupu sama artis sama-sama yang ternyata malah Bilar Allah kasih Rizki dengan percepatan yang sangat luar biasa Ustadz Subeki Al-Bukhari Ustadz Subeki Al-Bukhari juga menyoroti pembarian Rizki Bilar untuk Lesti Kejora Menurutnya kalau ia yang harus memberikan semua itu ia tak akan sanggup Sehingga dia bisa memberikan sesuatu yang kalau saya sendiri mungkin gak sanggup beber Ustadz Subeki Ustadz Subeki menotorkan kalau Rizki Bilar sangat tepat mendampingi Lesti Kejora Terlebih rezekinya semakin berlimpah ketika berniat menikahi Lesti Kejora Ustadz Subeki merasakan kagum dengan perjalanan cinta Rizki Bilar dan Lesti Menurut saya Imezi bukan saya aja tapi semuanya Pungkas Ustadz Subeki Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf